Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update Jadi, selamat pagi buat teman-teman yang nonton video ini di pagi hari Dan selamat pagi buat teman-teman yang nonton video ini di siang hari Dan teman-teman, sekalian update hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang progres Bitcoin yang cenderung tertekan setelah data CPI pada malam hari tadi Jadi, semuanya, kita bakal coba untuk antisipasi sejauh mana Bitcoin akan turun dan kira-kira area mana kita bisa melakukan akumulasi kembali So, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung aja update ke teman-teman sekalian And, starting from the CPI data yang tadi dirilis sekitar jam 8.30 malam ya Kita ngeliat angka ini sebenarnya tuh bagus banget loh Ya, saya bisa katakan bahwa ini tuh adalah situasi yang sangat menarik untuk Bitcoin dan cryptocurrency Ketika kita ngeliat angka yang turunnya sampai dengan 0% ini Ya, ini wasti loh banget teman-teman ya Ini berarti saya udah keburu matiin lampu ya Jadi, agak gelap teman-teman ya Jadi, CPI disini turun dari 0,4% jadi 0% dari 0,1% Ini berarti tidak ada pertumbuhan atau kenaikan harga pada bulan September menuju ke bulan Oktober Ya, itu yang harus teman-teman pahami Kemudian, core CPI-nya itu kenaikan harganya adalah 0,2% untuk mantuman basis Dan tahunan atau year over year itu naik jadi 4% aja kenaikannya gitu ya Dan semua ini di bawah forecast Which is ini adalah angka yang bagus banget Terutama dari CPI ini sendiri Ya, dari 3,7% ekspektasi adalah 3,3% Ternyata pertumbuhan harga pada September menuju Oktober di 2023 adalah 3,2% Ini udah semakin deket ya Istilahnya dengan harapannya The Federal Reserve untuk mengejar di angka 2% Dan ibaratnya di 1 kali pertemuan lagi pada bulan Desember 2023 Bisa dipastikan The Fed tidak akan naikin suku bunga Salah satu reason-nya udah cukup jelas teman-teman Yaitu, ya kita bisa katakan inflasi yang begitu baik ya angkanya Jadi, udah nggak ada alasan lah untuk The Fed naikin suku bunga lagi menutup tahun 2023 Jadi, ibaratnya sampai dengan akhir tahun 2023 The Fed akan pertahankan suku bunga di 5,25% dan 5,5% And then kita berbicara di tahun-tahun berikutnya Yang tadinya proyeksinya itu kemungkinan steady aja Ini malah jadi ada angka-angka yang bisa menunjukkan bahwa Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga Starting dari kuartal ke-2 di tahun 2024 Dan ini menurut saya dari segi timing ya Menarik sekali teman-teman Deket banget loh sama halting Bitcoin di kuartal pertama akhir 2024 Which is memang kelihatannya ini semua sudah di setup ya Sedemikian rupa Apakah sebenarnya Satoshi Nakamoto itu adalah orang-orang dari pemerintahan US Ataukah mereka adalah kelompok ilmi nanti Kita nggak tahu teman-teman ya Tapi semuanya kelihatannya sangat mulus ya Dan skenario itu terlihat teratur sekali So by the way teman-teman Dari data CPI menurut saya menarik Karena setelah rilis data CPI sebenarnya situasi pada market itu cenderung bullish Ya SPX itu naik signifikan banget 1,9% Nasdaq naik 2% Dollar index turun 1,5% Kemudian XAU atau gold naik sekitar 0,89% So far dia bertahan di kisaran $19.63 Dan Bitcoinnya malah terbalik teman-teman ya Kita ngeliat Bitcoin malah turun terkoreksi lebih jauh lagi Nah sebenarnya kemarin Waktu kita update ke teman-teman nih Di video Bitcoin ya Yang terakhir Teman-teman lihat disitu tulisannya sebenarnya cukup jelas Waspada last cycle bullish sementara Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita berarti ada potensi memasuki koreksi major Dan disitu saya sampaikan jika ini terkonfirmasi Sebenarnya ide itu muncul ketika kita ngeliat XRP Tiba-tiba nge-pump Ya teman-teman pasti udah tau Hari ini mungkin bangun pagi ya kan Ngelihat pergerakan XRP Wah diboongin nih ternyata ya Fake pump naik sampe sana $0,75 And then boom balik lagi $0,05 Dan itu disebabkan oleh fake news berita ETF pada XRP And I guess ini bener-bener sensitif banget ya Seputar ETF ini Jadi teman-teman mungkin ketika nanti memang Bitcoin ETF Ya terutama yang spot di approve Saya cukup yakin itu bakal menjadi katalisnya untuk Bitcoin bener-bener rally Rally-nya sampai ke berapa? Mungkin 40 ribu Bahkan bisa lebih Atau bahkan bisa dibilang ini adalah pre-bull run market Ya But From the previous video Harusnya cukup jelas disitu saya sampaikan bahwa XRP sometimes itu bisa menjadi sebuah bencana teman-teman ya Jadi buat teman-teman XRP Army No offense ya Saya juga XRP Army teman-teman kita XRP Army ya Anak Wakanda Kan kayaknya kalau Wakanda begini ya teman-teman ya Berarti mereka semua tuh XRP Army teman-teman Nah jadi Bukan bermaksud menyinggung XRP Army Tapi memang kita sebagai XRP Army tuh harus menyadari Sering kali XRP mengalami pump Setelahnya malah cenderung koreksi Disini saya mention kok Ya banget pergerakan market yang bergerak cukup free Dengan saat ada di pehujung Pergerakan bullish dari suatu market Ya jadi itu sempat saya mention di previous video Saya gak tau teman-teman bisa denger atau enggak Tapi ya itu more or less-nya Dan melihat progres itu Jadi consideration saya adalah kemarin Apabila kita melewati key support kita Di 36.500 dolar aja Itu bakal ngebuka ekspansi range Ya ekspansi range-nya sampai keberapa Kemarin kita udah marking teman-teman Yaitu di kisaran level 35.300 dolar Which is Itu adalah area demand Yang paling powerful untuk Bitcoin saat ini Dan kalau level itu break Berarti kita bakal masuk ke koreksi yang lebih jauh lagi Which is itu teman-teman harus antisipasi Sama-sama gitu ya Berarti kita bisa ngeliat harga Bitcoin lebih rendah dari 35.000 But for now 35.000 adalah area yang bisa diexpect Itu adalah area yang sangat wajar sekali Untuk kita lihat ya Mengalami retest And I guess It already happens in just one day Terutama karena penjelasan saya Seputar Mother's Candle Atau Inside Bar Candle ini Itu sudah terkonfirmasi Jadi sebenarnya Melalui update ya Saya sempat ngelakuin update hari ini Sama teman-teman di Advance Group Melalui sebuah live streaming ya Sekitar sore hari Saya gak tau teman-teman Advance Group inget atau enggak Tapi saya disini sempat inform Soal concern saya Yang paling utama adalah Bagaimana si harga itu Kemarin ya Ini kita berbicara kemarin nih teman-teman Itu closingnya Sudah berhasil Mematakan Bull Candle Yang terbentuk pada hari Jumat Jadi per kondisi Bull Candle ini Sudah berhasil di-break Dengan Bear Candle disini Ini bisa di-consider sebagai Engulfing sebetulnya Cuma bedanya adalah Gak satu candle Melainkan satu, dua, tiga candle Baru meng-engulfing candle bullish Yang terbentuk pada hari Jumat Dari sana Saya dapet clue Wah ini kelihatannya ada possibility nih Buat harga bisa cenderung turun lagi And I think Terkonfirmasi langsung ya Dengan kondisi yang sangat signifikan Dan menariknya lagi adalah Bitcoin turun di saat yang lain naik Ini luar biasa sekali teman-teman Jadi memang I think Yang namanya major correction Wajar banget Kalau memang harus terjadi Ya harus terjadi Yaudah kita tinggal follow up aja Si market itu Alright So buat teman-teman Mungkin yang advance group ya Yang sempat nonton live streaming saya Waktu sore hari Kemarin ya Di hari Selasa Boleh lah kalian Istilahnya type yes ya Di kolom chat Kalau kita udah ngebahas Soal mother scandal Ya Type yes Kemudian dalam kurung sag gitu Jadi saya tau ya Oh siapa-siapa aja nih ya Next time Saya jadi tau ya Username kalian tuh Di youtube Ada siapa-siapa aja gitu Ya I think it's gonna be fun To do Alright So Sekarang kita berbicara sedikit Soal situasi marketnya Especially kita ngomongin Soal bitcoin ya Pada time frame kecil Seperti one hour Ini adalah Satu analysis Yang saya marking terakhir Jadi teman-teman Mungkin akan saya bawa Tour sedikit ke discord Karena memang ini Saya bikin update itu Pas setelah Kita live streaming Ya sekitar sore tadi tuh Kita sempat live streaming And then Kita update semuanya By chart Of course Di channel masing-masing Kemudian kita ngeliat disini BTC expect more correction Testing level FIBO 0618 Atau SNR sebelumnya Dan Ya Inilah view-nya ya Sebenernya simple teman-teman Kalau kalian bisa lihat disini Harga sudah breakdown Create lower low And then retest terhadap Supply-nya Jadi begitu kita ngeliat disini Dia technically adalah Retest terhadap supply-nya nih Ya teman-teman bisa lihat detail disini Turun Lower high Lower low Pull back Sampai mana? Sampai area supply Boom Dapet candle rejection Berupa Perishing golfing Dan kalau teman-teman Seadanya mau masuk After that aja Kalian bisa gunakan Fibonacci retracement Dapet lagi di 071 Dan kalian sell short tuh Bisa ngebawa harga turun Ke bawah Cenderung lebih rendah Dan ya berikutnya Saya update di discord BTC masih under pressure Menjelang CPI Of course Jadi bisa Blah-blah-blah-blah Yang pasti ini adalah Untuk saatnya yang sebetulnya Mencempul Sorry Melemahkan ya Kurang begitu bagus Untuk altcoins yang punya peluang Untuk long Bitcoin menurut saya masih Menarik ya Di kondisi CPI yang negatif Posisi dollar yang sudah Koreksi tajam Serta US stocks yang cenderung naik BTC malah bergerak sebaliknya Asumsi sementara Adalah karena market Money flow-nya Lagi euforia Ke aset yang lain Stock market Dan gold Probably Membentuk untuk market crypto Akan menyusul Setelah New York session Close Either itu besok Atau mungkin pada saat London session And then Terakhir update saya Sekitar jam 1 BTC masih lanjut turun Altus bisa ketarik Karena bitcoin Once bitcoin make a move Impulsive Altus harusnya akan ketarik juga Be safe aja Play Sorry Be safe aja dulu Play scalping untuk short Dan long Tapi SL-nya strict break even Yang dimaksud apa? Technically sebenarnya ada 2 transaksi Yang saya lagi execute Pertama quantum Ini adalah sharing Dari salah satu member kita juga Ideanya Dan kita discuss bareng Dan kita ngeliat Sayangnya nih Perkomanya kurang begitu bagus Jadi saya decide Untuk close portionnya 50% Kemudian saya close lagi Di level yang lebih kurang Average price-nya sama Jadi kita bisa minimize resikonya Meanwhile Kita punya Tia Ini lagi-lagi ada salah satu member Kita juga yang mention Ya pada saat kita lagi live streaming tadi So thankful banget buat si orang tersebut ya Yang sudah mention Jadi ada diskusi bareng pada saat live streaming Dan kita mencari setup atau peluangnya Jadi kita manfaatkan disini Ketika harga pullback Dan mencari potensi entry pada area fair value gapnya Ya kemudian execute Tadi saya lakukan sekitar jam 9-an ya Lebih kurangnya Saya udah inform disini Good for crypto Bad for US Di closing 1 jam Saya akan update Possible entry di Tia Kemudian currently watching Ada 3 coin Yaitu Torchain BNB dan Tia Tapi kemudian Sekitar jam 9 Saya lihat close candle Torchain BNB itu belum confirm Cuman Tia doang yang confirm Dan saya entry long position And I think Tia so far so good Ya The only coin Yang saat ini Meng-counter Bitcoin Menurut saya cukup menarik Memang coin ini ya Dalam keadaan bullish Sorry dalam keadaan Bitcoin bearish Tia nya masih bullish Gimana kalau Bitcoin nya bullish I think Tia bisa lebih bullish lagi Mudah-mudahan teman-teman Oke So Apa yang terjadi disini Buat yang mau play safe ya Either kalian take profit whole portion Atau Secure stop loss nya di break even That's it Don't give back to market guys The only way Kalian bisa menang dari Game trading ya Game trading lagi ya The only way kalian bisa profit dari trading itu adalah Dengan menerapkan 4 rules ini Yang pertama adalah Big win Yang kedua adalah Small win Yang ketiga adalah Break even Yang keempat adalah Small lose Jadi always Use Stop loss That's it everybody That's the key To win in trading Ya Jadi dengan posisi saat ini Harga cenderung turun Jangan spekulasi Jangan coba nebak-nebak Dimana ke bottom nya Yang pasti adalah Kita sudah marking Beberapa area Which is Salah satunya adalah Fibonacci 0,71 Yang posisinya sudah dibabas Kedua adalah Area demand Yang ada pada time frame 4 jam Ya so far kita bisa lihat disini Ada overextend Diringi dengan yang namanya Liquidity sweep Which is ini good news banget ya Kalau buat market istilahnya bisa reversal Memang harus ada liquidity sweep dulu Supaya dia ngejaring Istilahnya orderan yang ada di bawah gitu Dan saat ini Ada doji nih Beberapa kali terbentuk Saya sih ngeliatnya dari atas ini Sebenernya kan penurunan sangat impulse ya Ada yang namanya fair value gap Juga somewhere in the middle Jadi kalau misalkan memang Suatu ketika Harga mengalami retracement lagi Ya dia kembali naik lagi Selama strukturnya masih bearish Ya teman-teman jangan buru-buru Intinya itu saja teman-teman Untuk bitcoin saat ini As long sellers still in control Kita maintain position kita saat ini Dengan potensi sell short Ya tapi itu harus mencari dulu nih Ibaratnya kita harus melihat dulu Opportunity-nya pada saat dia retrace Nanti seperti apa Apakah mem-present sebuah Konfirmasi candle lagi Untuk kita melakukan entry sell short Untuk jangka pendek Meanwhile di bigger pictures Saya masih confident Bahwa bitcoin itu masih punya potensi Untuk menanjak lagi Either dia breakdown dulu Retest terhadap fair value gap Baru dia najak Atau somewhere around this level Which is SNR Dia kemudian kepantau lagi Ya antara dua area itulah Kita boleh perhatikan untuk saat ini But as long as Sellers masih dominan Pada time frame kecil Seperti 1 jam Ataupun 4 jam Ya dimana teman-teman Bisa tambahkan juga disini You're gonna have a trend line disana Dan as long trend line-nya belum break Ya anda bisa antisipasi Kemungkinan bitcoin untuk rebound dulu But overall XRP sudah memberikan Informasi kepada kita That's a fake pump Fake pump artinya adalah Potensi ending Daripada bullish cycle Jangka pendek And I guess It happens guys Ya So I guess Itu aja dulu Untuk update saya seputar bitcoin Mudah-mudahan cukup jelas Perhatikan Close candle di bawah 35.000 Bisa membuka Expansi range Up to 32.800 Dan kemudian Kalau misalkan Pada time frame Hourly-nya Anda melihat Ada retracement Yang proper Bisa jadi kesempatan Untuk anda sell short Yang mau dimanfaatkan Silahkan Yang penting anda pahami Bahwa saat ini Kita sedikit Countering the trend Ya Dimana kita meyakini bahwa It's all part of the correction Terutama pada time frame besar Jadi saya pikir Ya karena kita masuk Di secondary trend Dan secondary trend Itu adalah bearish Maka posisi saat ini Sebaiknya Kalau misalkan Sell short pun Jangan dengan Margin yang besar ya Risk-nya diatur Sedemikian rupa Dan menyadari Bahwa kita saat ini Countering the flow Ya sekali lagi Yang saya katakan tadi Kita gak pernah tahu Teman-teman Saat ini Posisi S&P 500 Nasdaq Sama-sama dalam keadaan bullish Apakah money flow-nya Akan berpindah Ke market crypto Setelah memasuki sesi Asia Ya kita tunggu Sampai nanti Jamnya ya teman-teman Dan sejauh ini Itu yang bisa saya update Ke teman-teman sekalian Thank you very much guys Yang udah nonton video ini Sampai finish Mudah-mudahan informasi Yang bermanfaat Yang nonton sampai finish Bisa diberkati dengan Profit yang luar biasa Sehat selalu Dan panjang umurnya Serta profit Selalu di market Panjang umurnya Udah kayak ulang tahun Oke So god bless everybody Have a nice day Cheers and bye-bye guys